Halo selamat pagi semuanya semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua jadi tadi mesnya ada mbak sayur pagi-pagi dapat galundeng ini tadi harganya saya uang jadi ini lima sakwah hari itu ismi lima Rp5.000 sama ini moci besok tapi nggak tahu ini belinya ini apa cuma tadi beli dua ini seribuan juga terus ini nasi bumbus dapat sendoknya juga sendok bebek ini aku mau buka nasi bumbus ini kira-kira lawe apa aja ini ini tadi cuma kiranya ke daripunan ini apa ya nasi bumbusnya kalau memang Mbak sayur itu suka bawah itu memang nasi bumbus 30.000 Oh lumayanlah nih dapetin ini apa ini lawe telur ini rekannya ya telur tapi ini kan dicetak apa itu loh tadi bunter itu loh telur tapi diperdesi terus ini ada poseng tempe terus ini eh ini loh enggak copotnya wajib ini apa sayurnya diklip ini loh Oh iya ini kertas minyaknya tak copotnya Hai apa teki ya ampun sawi koseng-oseng sawi segini Hai Kak enggak enggak suntak eh sisanya Hai ini tak labir-labirnya tersampai dari sini Hai jadi ini nasi bumbus itu sayur sawi koseng sawi koseng tempe sama lawe telur ini telur seorang yang kayak gini lah karena cuma harga 3000 kok arep dapet yang enak ya hehehe Hai sece aku mau ngicipi ini dulu makannya sebentar dulu terus tak selingi ini dulu moci moci besok hai 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 coba ini dalamnya apa gitu Hai tentu-tentu Hai 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 enak cipur timil dalamnya kacang seribuan kalau ini ini mene besok ini meselek kelalotin kita minum dulu ya mau sini bikin kelalotin soalnya ini ketan makasih makasih masih satu ini untuk nanti ini enak ya ini galundeng galundengnya nanti aja ya makan dulu aja lah yang penting nasinya dulu ini panganannya nanti aku mau makan dulu pakai sendoknya bebek ya ganti cili banget pikir aduk kainnya enggak selontak deh ganti cindoknya ambil cindoknya pakai cindok biasa aja ya kok kayaknya rasa lontongan sendok bebek cili banget mari makan dan selamat makan lumayan ada cel kecepit deh ada rasa lombok deh lombok baru mahal lombok setan eh lombok setan disini sampai 80-an tuh mahal banget ini para penyambis enak ini para penyambis enak ini para penyambis enak kalau nasi bungkus itu lautnya beda-beda ya masih bungkus atau masih ramas itu sama aja kalau nasi kucing itu malah dua ribuan nih ini namun nasi ramas dapat beberapa lauk cuma 3 ribuan kalau untuk aku ini bisa kenyang porsinya sedikit tapi enggak terlalu sedikit banyak tapi enggak banyak juga tapi kalau untuk orang lapar ini kurang ini porsinya ini juga masih ada yang terlihat tapi di sini jika tidak pernah mencoba kalau aku ini bisa pergi mahalau ini lah tapi di sini ini juga masih ada yang terlihat tapi di sini kalau aku ini semua ini juga masih ada yang terlihat Sudah habis Sudah habis, sudah banyak Dia buat galung denging Galung denging itu tapi gantem ya Digoreng, terus ada wijennya ini galundeng kering tasnya manis kalau galundeng ini dimana-mana ada ya panganan galundeng di kota-kota juga ada bukan hanya di desa saja di kota-kota habis satu gelas ini masih tagih masih sekitar jam berapa ini tadi? sarapan masih bisa dibilang sarapan ya karena masih jam 9 ini untuk nanti ini tadi aku itu buka jam 6 jadi kalau kemarin biasanya itu buka jam 7 ini tadi nyoba lebih pagi lagi jam 6 jadi bisa dijucuk untuk sarapan tujuannya itu jadi otomatis masaknya juga lebih pagi lagi biasanya aku bangun jam 3 untuk masak semua ini aku bangun jam 3 nanti jam 4 itu pergi ke pasar ambil kupat dan selebihnya nanti pulang melanjutin lagi sampai buka wakilnya jadi setiap hari itu bangun jam 3 untuk masak kalau waktu itu pas lagi pertama-pertama itu tidurnya itu gak sih jam 8 itu udah nantuk tapi kalau sekarang lama-lama tubuh sudah terbiasa dengan kegiatan rutinitas ini buka warung jadi sekarang bisa tidur jam 9, jam 10 itu bisa kalau dulu gak bisa pasti jam 8 itu udah nantuk bangun terus tidur kalau sekarang udah nantuk lama-lama itu juga terbiasa ya dengan pekerjaan baru kita habis penyang banget satu moci nasi bungkus terus galungung satu udah kenyang cukup untuk menghimpun tenaga untuk ini nanti setengah hari sabtu, hari sabtu, setengah hari itu kan jadi Senin sampai Jumat itu sampai jam sekitar jam 3 sore kalau hari sabtu sampai setengah hari tapi gak tahu ini besok kalau buka jam 6 lebih pagi lagi mungkin nanti tutupnya juga lebih awal lagi mungkin begitu rencana oke itu tadi video yang bisa aku bagikan kepada kalian untuk hari ini semoga bisa menghibur dan terima kasih sudah menonton videoku kali ini tunggu videoku videoku selanjutnya